Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Hertie V Dalam segmen Hertie Ikan Nah di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu jenis ikan Memang bukan dari 10 jenis ikan siprin yang kemarin kita rencanakan Tetapi cukup menarik juga, coba lihat Dan langsung saja, nah ini adalah penampakan dari ikan yang akan kita bahas Bukan ikan yang asing ya di dunia ikan hias Ini adalah American Flagtile atau ikan ekor bendera ya Atau biasa juga disebut sebagai ikan Veifeng atau Yellow Veifeng ya ini Bukan Red Veifeng Dan mari kita sedikit berkenalan Ikan yang sekilas mirip seperti ikan-ikan dari famili Siprinidae atau Waterwateran Sebenarnya ini adalah ikan dari famili Prosilodontidae Yang mana terdiri dari 3 jenis saja Yang salah satu jenisnya adalah jenis dari ikan ini Yaitu Sema Prosilodus Nah di Indonesia sendiri, ikan Flagtile atau American Flagtile Setidaknya ada 2 jenis atau 2 varietas yang dikenal Yaitu Yellow Veifeng seperti yang ini Dan Red Veifeng Yang membedakan adalah warna dasar dari ekornya Yaitu kuning dan merah Atau ya setidaknya itu yang saya tahu ya Dan untuk ikan ini saya sebut jenisnya saja Sema Prosilodus ya Karena saya belum terlalu yakin ini dari spesies apa Karena jenis ini memiliki 6 spesies yang mana Memiliki karakter atau penampilan khas yang hampir mirip-mirip Yaitu corak belang di sirip ekor dan sirip dubur Tapi yang paling mendekati menurut mata saya adalah Sema Prosilodus insignis atau Sema Prosilodus taenurus Ya antara 2 itulah pokoknya Atau ya kalau misalnya ada yang lebih tahu, lebih paham Boleh ditulis di komen juga Untuk memperkaya wawasan kita ya Nah pesona ikan ini sendiri menurut saya adalah bagian ekornya Memiliki warna dan motif yang mencolok Yang berbeda dengan warna umum pada tubuhnya ya Yang sekilas warna tubuhnya mirip seperti warna-warna water Dengan sisik yang lebih kecil dan rapat ya Atau yang mirip sisik bandeng ya Nah dan seperti inilah tampak atas dari ikan ini Atau punggungnya ya Iya mereka cuma berdiam Sebenarnya mereka adalah ikan yang cukup aktif di tank atau aquarium ya Cuma mungkin ya karena mereka baru datang juga dan Biasanya mereka dipelihara berkelompok Tetapi ini hanya 2 ekor saya coba Mungkin masih penyesuaian ya Dan ikan ini biasanya dipelihara sebagai tankmate Entah itu ikan predator atau ikan lain ya Karena kebiasaan mereka yang cukup bagus ya Jadi mereka merupakan salah satu ikan yang merupakan jenis pembersih Selain juga rupanya yang cukup enak dipandang Mereka juga cukup rajin membersihkan lumut-lumut yang terdapat di aquarium Ia bisa dijadikan pilihan lain selain ikan sapu-sapu lah ya Kadang disebut juga dengan nama kissing prosilodus Karena memiliki mulut yang seperti kissing gurame bisa dilihat Yang dengan mulut seperti itu mempermudah dia untuk mengambil makanan-makanan yang menempel-nempel di batu ataupun kaca aquarium Secara umum ikan ini merupakan ikan yang cukup damai dengan ikan lainnya ya Walaupun ya terkadang dia terlihat cukup jahil Dengan menyedot-nyedot sisi atau bagian tubuh lain juga dari ikan yang dekat dengan dia ya Ya itu kadang-kadang aja sih Dan ya ikan ini cenderung herbivora Jadi untuk berhati-hati saja ketika menambahkan tumbuhan air ke tank atau aquarium di mana dia berada gitu Dan ya mungkin saya akan sedikit memantau dulu perkembangan dari dua ikan ini Di tempat yang cukup sempit ya Dan oh iya untuk memelihara ikan ini lebih baik untuk memelihara lebih dari 5 ekor di tempat yang cukup luas ya Ya kalau saya ini hanya untuk pengamatan pribadi saja sih Dan seperti itu pembahasan kali ini Semoga ada manfaatnya